Nah keunggulan dari rumput hordot ini kalau dilihat ya lihat ini ruas-ruasnya kan pendek ya paling 2 cm 2 cm 2 cm itu artinya memang ini dindingnya memang lunak sehingga Tuhan menciptakan ruasnya jaraknya pendek-pendek Kalau ini jaraknya panjang ya dia akan pasti patah karena memang lunak nah karena lunak itulah makanya TDNnya tinggi istimewanya disini 70% lebih berhubung hordot ini sudah cukup lama sudah cukup luas ditanam oleh para peternak untuk bangpakan maka itu sebagian memang sudah ngalami mutasi Kalau yang aslinya originalnya hordot itu rasanya manis nih lihat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Lagi jumpa dengan saya Winarno Tukang nutrisi ternak ruminansia Tepatnya tukang cerita saja ya Kali ini saya diminta bantuan Kaper tulisannya GHA PER untuk bikin video membahas tentang HPT hijauan patan ternak Kali ini dimulai dari rumput odot Nah rumput odot ini profil singkatnya Kalau dipanen ini umur 50-60 hari atau 8 minggu Ini kadar airnya 70% Kadar protein kasar 12-14% Tergantung dari kesuburan lahan yang ditanami Dan juga tergantung pada perawatan Maksudnya perawatan adalah Pemupukan ya Tiga kali panen itu wajib dipupuk satu kali pakai pupuk kandang atau pupuk kompos Kemudian pada musim kemarau Harus sanggup mengairi Minimum seminggu sekali Kalau perawatannya baik Pengairannya cukup Pemupukan cukup Pemupukannya itu konversinya 5-6 ton per hektare Nah tergantung dari berapa luas lahannya nanti dikonversi Kadar protein kasarnya 12-14% Bila perawatannya baik Pemupukannya cukup Pengairan cukup Bisa sampai 14% Kemudian TDN 70-72% Juga tergantung dari perawatan dalam hal ini Pemupukan dan pengairan Produktivitas Kurang lebih 350 ton Per hektare per tahun Atau rata-rata 1 ton per hektare Per hari Umur panen yang tepat 50-60 hari Jadi kurang lebih ya Seperti ini Sebesar sepidol Port marker ya Nah keunggulan dari Di rumput hordot ini Kalau dilihat ya Lihat ini Ruas-ruasnya kan pendek Ya Paling 2 cm 2 cm 2 cm Itu artinya memang ini dindingnya Memang lunak Sehingga Tuhan menciptakan Ruasnya Jaraknya pendek-pendek Kalau ini jaraknya panjang Ya dia akan pasti patah Karena memang lunak Nah karena lunak itulah Makanya TDNnya tinggi Istimewanya disini 70% lebih Jadi yang TDN yang di bawah ini Di bawah 70% Yang 68% ini paling hanya segini Selebihnya 70-72% Ini keunggulannya odot Nah berhubung odot ini Sudah cukup lama Sudah cukup luas ditanam Oleh para peternak Untuk bangpakan Maka itu sebagian Memang sudah ngalami mutasi Kalau yang aslinya Orisinalnya Odot itu rasanya manis Nih lihat ya Ini rasanya tawar Tidak ada manisnya Pesan saya Kepada teman-teman Calon peternak Atau peternak pemula Atau yang sudah peternak lama Tetapi perlu Perluasan penanaman rumput odot Berikutnya kalau tanam Pilihlah bibit Yang umurnya sudah 90 hari ke atas Dan mesti dirasakan Pilihlah yang ada rasa manisnya Kalau tidak ada manisnya Ya kita rugi Rugi waktu Rugi biaya Rugi tenaga Sama-sama nanem Sama-sama tenaga Sama-sama biaya Ibaratnya milih istri Ya pilihlah yang cantik Sama-sama membiayai kok Ya Nah mengapa dipilih yang manis Yang otomatis Kadar gulanya tinggi Kenapa kita pilih yang berkadar gula Lebih tinggi Atau walaupun manisnya sedikit Karena nanti akan berpengaruh kepada Fit intake Atau jatah pakan Karena ternak ruminansia Sambil mengunyah Dipotong-potong Pakai gigi depan Kemudian dihancurkan Pakai geraham Kemudian ditelan Kemudian di fermentasi Di dalam rumen Atau babat Atau lambung handuk Nah pada saat di fermentasi itu Dia sudah Yang jadi Sudah jadi lembut Jadi mencair Sudah jadi liquid Itu bisa langsung diserap Nah kalau ada kadar gulanya Ada manis-manisnya Yang termasuk diserap Adalah zat gula Atau glukosa Sehingga ikut peredaran darah Nah pada saat ternak ruminansia Mengunyah Tandanya kalau kenyang Secara fisik Bila perutnya ini penuh Ada sensor Kenyang Kotaknya perintah stop Karena kenyang Ada mekanisme kedua Kenyangnya Bila kadar gula Atau glukosa Di dalam darah Peredaran darah tinggi Ya sama Kenyang Walaupun mungkin Di dalam perutnya Belum isi 100% Tapi sudah kenyang Karena sudah cukup Memang yang diperlukan adalah Yang utama Ternak ruminansia Bukan protein Tetapi Energi Ya Itulah ceritanya Tentang odot Secara ringkas Sebagai HPT Saya sendiri Merekomendasikan Sebagai salah satu Unggulan Hijauan Pakan ternak Unggulan Adalah ini Odot Lebih-lebih Untuk ternak ruminansia Kecil Kambing domba Ini enak Saya jadoyan Kalau ternak domba Kambing Gak doyan Panggil saya Nanti saya tegur Si domba Kambing itu Saya marahi Aku jadoyan Kamu gak doyan Ya Begitulah ceritanya Nanti tanggal 17-18 September Kami Tim Eduternak Dan Daper Menyelenggarakan Workshop Dengan tema Breeding Management Di Gria Ternak Farm Wonosobo Jawa Tengah Sekali lagi Tanggal 17-18 September Demikian ya Mas Danang Cukup ya Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih